Hola Sobat Bakuantam BUMN, gimana kembar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya TKB-nya tengah marketing, menujunya ke akutansi dan manajemen maka TKB-nya juga terkait akutansi dan manajemen kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya kemudian selain TKB juga ada tes wawancara wawancara itu dengan HRD yang wajib kemudian dengan user usernya itu bisa beberapa level ada yang cukup satu level aja artinya langsung dengan direksi ada yang dua level dari senior manager kemudian direksi ada juga yang tiga level yaitu dari atasan langsung kalian senior manager kemudian sampai ke direksi dan sebagainya itu tergantung dari perusahaannya dan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membahas TKB tentang ekonomi, akutansi, dan manajemen tapi sebelum mulai teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan upload video baru setiap hari so station jerus dan kita mulai videonya let's go selamat menikmati nah kita masuk soal yang pertama dulu ya jadi pada harga 500 rupiah jumlah yang ditawarkan adalah 400 buah sedangkan dengan harga 600 jumlah yang ditawarkan itu menjadi 500 buah jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 800 dikurang 2P maka keseimbangan pasar akan tercipta ketika bla 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 nah jadi teman-teman ingat-ingat ya keseimbangan pasar itu yang titik equilibrium itu ya jadi kita lihat dulu yang diketahuinya P itu sama dengan price ya harga yang pertama yaitu 500 500 rupiah kemudian yang kuantitinya yang pertama adalah 400 kemudian B2 nya adalah 600 kuantiti yang keduanya adalah 500 maka kemudian fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 800 dikurang 2P ini diambil dari sini ya kemudian ditanya berapa keseimbangan pasar disini ada 3 tahapan yang harus teman-teman cari yang pertama untuk langkah pertama dicari dulu rumusnya ya jadi rumus keseimbangan fungsi penawaran itu adalah P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 bagi Q2 kurang Q1 nah ini tinggal teman-teman masukin aja angka-angkanya yang dari yang ada diketahui disini jadi yang P nya sama Q kosong ya berarti kemudian dimasukin aja P kurang 500 per 600 kurang 500 ini dari sini ya P2 kurang P1 kemudian Q dikurang 400 kuantiti yang pertama disini yang ini kemudian dibagi 500 kurang 400 kemudian tinggal dikurangin aja 600 kurang 500 itu kan 100 kemudian 500 kurang 400 itu juga 100 ini bisa kita coret jadi tinggal yang di atas P dikurang 500 sama dengan Q dikurang 400 nah sekarang tinggal dipindah ruasin aja karena kita nyarinya titik ekilibrium maka kita pakai yang Q aja ya Q sebagai kesamaannya jadi Q itu ada di sebelah kiri maka P dikurang 500 yang minus 400 nya tinggal dipindahin ke kanan itu menjadi positif jadi P kurang 500 ditambah 400 sama dengan Q sama dengan P dikurang 100 itu persamaan yang pertama kemudian yang persamaan yang kedua kita harus cari keseimbangan pasarnya keseimbangan pasarnya adalah Q permintaan itu sama dengan Q penawaran gitu ya kalau keseimbangan antara penawaran dan permintaan itu harus sama jadi fungsi permintaannya adalah 800 dikurang 2B yang ini kemudian fungsi penawarannya itu adalah P dikurang 100 yang di sini nah ini berarti teman-teman tinggal pindah ruas aja jadi 800 yang 100 nya pindah ke kiri ke sini berarti jadi 800 tambah 100 sama dengan P yang ini ditambah 2B karena minus 2B nya pindah ke kanan jadi 3B sama dengan 900 P nya adalah 900 dibagi 3 dapatnya 300 ini persamaan yang ke 2 kemudian langkah yang terakhir yaitu teman-teman mencari titik ekwilibrium nya jadi yaitu Q jadi mencari Q nya itu tinggal teman-teman masukin ke rumus yang di atas tadi yang pertama ini ya ini Q sama dengan P dikurang 100 nah P nya kan sudah diketahui di sini 300 ya berarti 300 di sini ya ini 300 dikurang 100 dapatnya 200 maka kesimpulan pasarnya adalah Q, P jadi Q nya itu adalah 200 kemudian P nya itu adalah 300 jadi jawabannya yang benar yang mana? jawabannya yang benar adalah yang D kemudian soal yang kedua diketahui fungsi penawaran handphone PS sama dengan 3Q ditambah 15 dan jumlah yang ditawarkan sebesar Q sama dengan 5 kuantinya 5 berdasarkan data tersebut jenis elastisitas penawaran untuk handphone adalah bla 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 nah kalau kita nanya tentang elastisitas teman-teman harus dapati nilainya itu harus di atas 1 ya itu adalah rumus atau ketelapan tentang elastisitas masukin ke sini yang nilai Q yang 5 ini kita masukin ke atas sini gitu ya jadi P sama dengan 3 kali 5 ditambah 15 disini ya jadi sama dengan ini 15 ditambah 15 sama dengan 30 itu untuk Q sama dengan 5 nah sekarang kalau misalnya kita ambil Q nya 10 ini sebenarnya buat nyoba-nyoba ya untuk melihat elastisitas permintaan itu sekarang kita masukin ke persamaannya juga 3 kali 10 ditambah 15 30 tambah 15 sama dengan 45 nah baru setelah itu kita cari koefisien elastisitasnya nah koefisien elastisitas itu rumusnya adalah E yaitu delta Q dibagi delta P dikali P per Q delta itu artinya selisih Q kedua kurang Q pertama gitu ya Q keduanya itu kan 10 gitu kan Q pertama itu 5 10 kurang 5 P nya itu price pertama eh price kedua dikurang price pertama 45 dikurang 30 yang ini itu ya disini nah setelah itu baru dikali dengan P per Q ini yang pertamanya P nya yang pertama itu adalah 30 kemudian Q yang pertama itu adalah 5 yaudah ini tinggal teman-teman kurangin aja 10 kurang 5 itu 5 45 kurang 30 itu 15 dikali 6 6 itu kan 30 bagi 5 ya dekatnya 6 maka hasilnya adalah 2 nah seperti yang rumus saya bilang tadi kalau misalnya koefisien elastisitasnya itu di atas 1 di atas 1 lebih besar di 1 maka dia adalah elastis gitu ya jadi jawabannya adalah D kemudian kita masuk ke soal yang berikutnya disini katanya berikut data yang berkaitan dengan permintaan uang jadi harganya adalah 10 ribu kemudian kecepatan peredaran uangnya 5 kali jumlah barangnya ada 2 juta kilogram nah ini kira-kira barangnya kalian bisa perkirakan sendiri ya apakah itu suatu barang apa ya komponen elektronik misalnya atau misalnya misalnya kita bilang gula pasir misalnya bisa aja kan karena harganya 10 ribu per kilogram gitu sementara kuantitinya ada 2 ribu ada 2 juta kilogram nah kemudian diketahui kita bikin dulu untuk memudahkan mencarinya P nya price itu adalah 10 ribu kemudian kecepatan peredarannya V kecepatan itu ya itu 5 kali kemudian T tonage itu adalah 2 juta kilogram kemudian ditanya berapa jumlah uang yang beredar money nah kita masukin rumus menurut Irving Fischer karena rumusnya disini ditanya-tanya Irving Fischer jadi rumusnya adalah m dikali V sama dengan B kali T nah teman-teman tinggal masukin nilai yang sudah diketahui jadi V nya 5 disini ya masukin 5 terus B nya 10 ribu kali 2 juta nah habis itu ini M nya karena diketahui maka 5 nya langsung pindah ke bawah jadi bagi 5 jadi 10 ribu kali 2 juta bagi 5 dapatnya 4 miliar nah jadi dari sini teman-teman bisa dapat jawabannya 4 miliar yang E disini ya jawabannya adalah yang E nah sekarang pertanyaannya kalau misalnya jumlahnya disini kalau misalnya dia tulis 2000 ton gitu ya 2000 ton apakah rumusnya sama kayak gini tergantung tergantungnya gimana tergantung dari harga ini harga ini adalah per kilogram atau per ton nah dalam kasus ini dia akan menggunakan ini harga 10 ribu ini kan 10 ribu per kilo sehingga untuk jumlah barangnya pun kita harus ubah menjadi kilogram jadi kalau diketahuinya adalah 2000 ton maka jumlah barangnya atau P nya tonensinya itu harus teman-teman ubah dulu menjadi kilogram 2000 dikali 1000 tapi kalau misalnya harga barangnya disini adalah 10 ribu per ton gitu ya 10 ribu per ton maka teman-teman gak usah mengkalikan dengan kilogram lagi jadi kalau jumlah barangnya diketahuinya 2000 ton yaudah langsung dikali 2000 ton berarti 10 ribu kali 2000 dibagi 5 kayak gitu ya kita lanjut soal berikutnya nah ini soal akutansi akutansi yang dasar banget persamaan akutansi yang menunjukkan hubungan antara aktifa utang dan modal adalah nah ini teman-teman gampang banget ya teman-teman ingat kalau teman-teman belajar dulu pengantar akutansi itu kan ada neraca ya komponen dari laporan keuangan itu yang kita bisa bagi begini ya jadi aset gitu kan aset kemudian sama dengan ini yang di di bagian sebelah kirinya atau bagian debitnya kemudian di bagian kreditnya itu adalah liabilitas atau hutang atau kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal ini komponen dari neraca kemudian kalau misalnya di bagian laba rugi nah bagian laba rugi itu juga ada yaitu nah begitu juga dengan misalnya di laba rugi laba rugi ya nah disini expense atau beban itu ada di bagian debit kemudian bagian kreditnya itu adalah revenue atau pendapatan kayak gitu nah disini karena ditanyakannya adalah hubungan antara aktifa atau aset itu dengan hutang dan modal ini ya hutang itu liabilitas modal itu ekuitas maka bersamanya adalah seperti ini langsung A sama dengan L ditambah E atau aktifa sama dengan hutang ditambah dengan modal jadi jawabannya yang benar adalah yang B mungkin sekian dulu dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload dan stay tune terus semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir dan see you next time have a nice day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati